Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Nah teman-teman pada video kali ini gue mau sharing pertanyaan yang ada di kolom komentar youtube teman-teman Ya jadi sebelumnya gue mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Nah pertanyaan ini menarik nih ini gue waktu itu penyembuhan luka hitan sunat ya Terus ada yang komen gini teman-teman Direndem buat bersihin kotoran apa nggak bahaya dok? Ya sebelumnya gue kenalin gue rendi gue perawat bukan dokter Nah biasanya kalau luka sunat ya entah teman-teman disunatan masal atau nggak dimanapun ya biasanya kan banyak masih yang menggunakan betadine teman-teman Nah terlihat memang lukanya kelihatannya kering Nah luka yang kering itu tidak baik gue pribadi gue nggak pernah pakai betadine ya untuk luka sunat Ya intinya di perawatan luka gue nggak pakai betadine biasanya gue menggunakan cairan PHMB atau nggak HOCL baru gue salepin Nah terus apa nggak bahaya tuh kita berendam abis sunat ya nggak abis sunat banget teman-teman ya Jadi mungkin biasanya 3 hari setelah sunat itu kan jadi pas hari pertama gue sunat kan gue udah bersihin Terus gue kompres ya pokoknya gue salepin gue tutup biasanya gue balut teman-teman pakai foam dressing Nah hari ketiga biasanya gue buka balutan boleh sambil berendam Nah ketika teman-teman ngalamin perawatan luka yang memang udah hari kelima terus banyak keropengnya Itu saran gue teman-teman anjurkan pasiennya untuk berendam Ya ketika berendam ini tergantung metodenya ya teman-teman ya Teman-teman tanya sama operatornya kan ada yang pakai lem dan lain-lain Kalau gue sendiri biasa pakai cutter ya teman-teman atau gelaser Nah itu teman-teman bisa berendam ya Supaya apa supaya yang kering itu itu nanti akan jadi lunak benyek teman-teman Nanti ketika benyek teman-teman setelah saya mandi spray aja menggunakan cairan PHMB Bisa menggunakan Hansa Plus spray juga bisa tuh Semprot-semprot udah abis itu tempelin kasa kering tutup abis itu buka pelan-pelan Ya biasanya yang item-item itu yang tadi udah benyanyih ya biasanya akan keangkat lewat kasa kotorannya Seperti itu jadi gak bahaya harusnya seperti itu ketika teman-teman cara merawat lukanya benar Karena kalau dibiarkan keropeng biasanya terus pas keropeng kita kletekin Itu justru malah resiko berdarah Apalagi penis anak-anak ini sangat sensitif kalau pasca sunat ya teman-teman ya Karena kan baru dibuka lah kulupnya Biasanya linu dan lain-lain bahkan tidak mau dipegang Dia pegang sendiri pun takut biasanya seperti itu Jadi gue sarankan jangan dikletekin karena resiko berdarah Nah ketika kita berendam itu akan lunak Ketika kita tempelin kasa itu akan lebih mudah coploknya teman-teman seperti itu Luka akan lekas membaik ketika dia mengalami suasana yang lembab Tidak boleh kering dan tidak boleh basah Jadi jangan salah dalam pelakukan perawatan luka Ada yang mikir bang bukannya harus dibuka lukanya biar cepat kering Ingat ya teman-teman kulit itu fungsinya bukan menyerap oksigen Oksigen itu masuknya dari paru-paru Ditukar ya ada pertukaran gas dan karbon di O2 dan CO2 Mengalir dalam darah Nah akhirnya sampai ke luka tuh oksigen nutrisi dan lain-lain juga Jadi bukan gak ada anggapan kalau luka dibuka itu cepat kering ya Oke mungkin itu aja teman-teman video kalian dari gue Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton